Udah kan ya? Gue mau cerita apa ya hari ini? Lupa Matiin dulu deh Hari ini gue akan cerita bahwa kemarin Gue diundang sama Dan Signal Dan LA Zone Untuk jadi pembicara Kita ngebahas tentang visual jockey Dan industrinya Bareng sama ada PJ Moko Ada PJ Randy dari Motion House Kita ngebahas tentang Sejarahnya visual jockey Ngebahas Gimana perkembangan di Indonesia Ngebahas juga teknologi-teknologinya Gue senang banget Bisa dapat kesempatan ini Semoga makin banyak Yang mengadakan Talkshow-talkshow seperti ini Makin sering supaya Makin banyak orang tahu tentang visual jockey Ataupun industri yang Terlibat di dalamnya Nah Kemarin itu sebenernya streaming Memang streaming sih Mungkin banyak yang belum nonton Walaupun gue udah download di Instagram Kalian bisa nonton Bentar gue taruh di description Linknya kalian bisa nonton Betapa serunya ngobrol sama Temen-temen VJ dan yang lain-lain ya Sebagai janji gue Itu belum rilis jadi Belum bisa di Publish dulu Terserah lu yang mau pakai Apa Ade lu? Kenapa bayaran VJ lebih kecil ya Pada DJ? Oh enggak Lebih gede dia Itu harus ya ditanya Itu harus ditanya Mau jadi VJ Oke Kalau DJ Dia produce lagu Lagunya booming Didapat bayarannya gede? Iya enggak? Coba tanya Mas Ican Mas Ican Sikap Buttage nya booming Enggak gue mau balikin dulu Yang ngeselin adalah Kalau DJ gak produce Bayarannya gede